Pemirsa Desa Adat Manistutu yang berbatasan dengan hutan memiliki komitmen menjaga kelestarian alam sebagai salah satu aspek penting dalam berkehidupan. Desa Adat mendorong kerama dalam pelestarian dengan menenam tanaman di hutan dan melepas liarkan satwa burung. Selama setahun ini sudah ribuan bibit tanaman keras yang ditanam dengan fungsi yang beragam bagi kehidupan. Bendesa Manistutu Wayanreden mengatakan upaya menjaga lingkungan khususnya di wilayah hulu dilakukan dengan penanaman pohon secara berkelanjutan. Selain menanam, warga juga berkewajiban menjaga hingga tumbuh. Selain itu, warga dari luar Manistutu juga mendapatkan kesempatan melalui kegiatan kelompok masyarakat Pogdarwis, begitu juga dengan pelepas liaran satwa seperti burung dan ikan, terutama di sekitar bendungan Benel yang menjadi sumber air bagi warga. Selain berfungsi untuk irigasi pertanian, air dari bendungan Benel juga dimanfaatkan untuk keperluan air minum bagi masyarakat di luar Manistutu. Surya Dharma Bali Post melaporkan.